Intro Sebanyak 190 fungsional guru diberi tugas sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Pemberian tugas tersebut dilakukan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami di Aula BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Rabu 23 Maret 2022. Mereka yang dilantik saat ini akan mengisi jabatan kepala sekolah di sejumlah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Sukabumi. Keberadaan kepala sekolah yang baru dilantik ini harus mampu melakukan manajerial yang baik, hal itu mulai dari manajerial SDM hingga aset. Selain itu, kepala sekolah ini diminta untuk beradaptasi dengan lingkungan, termasuk harus bisa melihat berbagai sumber potensi di lingkungan bertugas. Oleh karena itu, kepala sekolah yang baru ini diminta segera beradaptasi. Selain itu, tunjukkan kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Memberikan satu harapan bagaimana nanti para kepala sekolah ini tidak hanya cukup tinggal di lingkungan sekolahnya, tetapi juga harus bisa melihat pandisi situasi anak liling yang ada di lingkungan, di lingkungannya secara rutus, secara menyeluruh kepala sekolahnya ide gagas saja bagus, pembelajaran teknologi pun bisa dilakukan di situ. Dari Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.